BNPB mempersembahkan fitur, jalur evakuasi yang kerap dilupakan. Bencana seakan tak ada hentinya melanda berbagai wilayah Indonesia. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan jenis bencana lainnya bergantian datang dan seakan tak pernah ada habisnya. Ya, seperti itulah kondisi wilayah Indonesia yang memang secara geografis sangat rentan terhadap berbagai macam bencana. Dan karena itu pula, kesadaran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bekerja sama dalam upaya penanggulangan bencana harus terus ditumbuhkan. Kesadaran dan komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana telah ditegaskan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang tidak saja berkutat menunggu kejadian bencana dan mengirim bantuan, tapi juga mengawal kerja-kerja pembangunan agar tidak menambah resiko bencana. Berbagai upaya tersebut dikenal dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi bencana Menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kehilangan nyawa saat terjadi bencana adalah membuat jalur evakuasi. Jalur evakuasi merupakan jalur khusus yang digunakan untuk mengevakuasi orang-orang menuju ke tempat titik kumpul yang aman ketika bencana terjadi. Keberadaan jalur evakuasi dan rambu-rambu seperti tanda pintu darurat untuk evakuasi sangat penting karena jalur dan rambu itulah yang akan menuntun orang-orang di sekitar lokasi tersebut menuju tempat yang aman saat sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau bencana gempa bumi. Sayangnya, hingga saat ini masih cukup banyak pemilik dan pengelola gedung yang tidak memiliki kesadaran untuk mempersiapkan dan menyediakan jalur evakuasi. Dan tak sedikit pula yang telah memiliki jalur evakuasi namun belum memenuhi standar keselamatan evakuasi. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang kerap tidak mengacuhkan bahkan melupakan keberadaan jalur evakuasi sehingga tak sedikit masyarakat yang panik saat bencana terjadi dan tidak tahu di mana letak jalur dan rambu evakuasi yang harus diikuti. Kondisi miris ini tentu tak akan terjadi jika setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya mempelajari dan mengetahui jalur dan rambu evakuasi. Selain kesiapan dan kesadaran masyarakat, latihan atau simulasi penggunaan jalur evakuasi juga penting untuk terus dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan yang ada agar jika terjadi bencana secara mendadak maka warga yang ada di dalam gedung tidak mengalami kepanikan dan mengikuti prosedur keselamatan sebagaimana yang telah disimulasikan. Hal lain yang tak kalah penting adalah pengecekan atau evaluasi secara berkala terhadap kesiapan jalur evakuasi dan perlengkapan standarnya. Salah satunya dengan memastikan terbebasnya jalur evakuasi dari segala macam barang yang dapat menghalangi proses evakuasi. Pada prinsipnya, jalur evakuasi dibuat untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi, tidak mengacukan atau bahkan melupakan keberadaan jalur evakuasi. Sama halnya dengan menyepelekan keselamatan dan nyawa diri sendiri. Karena itulah, sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui keberadaan jalur evakuasi. Agar kita tahu kemana harus melangkahkan kaki untuk menyelamatkan diri dari bencana yang bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Tim Liputan Feature PT. 5 Karsa Kreasi Tama Produser Ahmad Wahyudi Penulis Naskah Zaki Sololamo Narator Lukman Tambusir Audio Mastering Oase Studio Terima kasih telah menonton!